Lihat, sudah begitu banyak korban, ini pembantai yang namanya, kelihatannya begitu Lihat, selamat datang Gusti Patih Gusti Patih, sasa saja kalau kedua kaki tangan sekang baplang itu dihormati sebagai patih oleh orang yang tidak tahu Tapi desa ini masih wilayah Manglopati, hanya ada satu patih Manglopati yang harus mereka termati Yaitu Gusti Patih, Batik Mati Berarti telah terjadi sesuatu yang tidak beres Kita bagi tugas, aku mau mendengar pembicaraan mereka Kamu kasak usuk sama sekuku dan para korban, kita harus tahu proses apa yang terjadi sebenarnya Malwopati boleh tetap terendam air Tapi dari singgah sana dan atas kekuatan sihirku Akan aku buka lorong lurus yang akan membentang sebagai jalan masuk menuju istarnaku Lorong air, terbukalah Terima kasih telah menonton! Akan aku ubah sanggar pamelengan milik Angling Dharma ini menjadi ruang semediku Yang mempertemukan aku dengan ratu gelapnya kegelapan Yang aku sembah Tapi nih ratu, apakah... Keluarlah, tinggalkan aku Baik nih ratu Kita tetap di sini Takut terjadi sesuatu Ratu gelap Gelapnya kegelapan Terimalah kehadiranku Terimalah puja puji syukurku Terima kasih ratu Terima kasih Kalau sanggar pamelengan ini kau izinkan menjadi ruang semediku Untuk mengujang Apa ini? Keluar dari ruang ini kau kegerawani Salah besar kalau kamu menganggap ruang ini mau menerimamu Siapa kamu? Aku sang aku berpura Ya, aku tahu itu kamu Aku tahu suara itu berasal dari kamu Tapi siapa kamu sebenarnya? Pergi diambil kegerawani Atau membakar kamu Ratu gelap Gelapnya kegelapan Tolong aku Api itu mau membakanku Ratu gelapmu tidak akan mampu masuk ke sini Gendrawani Ayo membakar kamu dari sini Apa yang terjadi? Penunggu sangat itu menolakku Biar saya masuk Dimana kau? Udah, Pak Bagar kaibnya kuat sekali Itu artinya sanggar pamelengan menolak kita Jadi jangan terlalu berlebihan dulu, Gendrawan Berlebihan bagaimana? Lagipura untuk apa, sanggar pamelengan? Kalau tanpa sanggar pamelengan Kita tetap bisa berhubungan dengan apa yang kita puja Yang aku puja hanya bisa aku temui Kalau aku punya ruang khusus untuk pemujanya, Sang Prabu Boleh aku tahu siapa sesembahan itu? Belum saatnya, Sang Prabu mengerti Ratu Gendrawan Sudah cukup Mari kita kembali ke setinggir Halo guys Bagi yang berkenan Bantu like ya Agar kami bisa update video selanjutnya Terima kasih Selamat menonton Sampai sedang Pendekatan ku akan mengarah ke sana Iya Kanda batik matri Kanda batik matri Kanda batik matri Kanda batik matri Kaya labu Kita harus segera bertemu, Raih Ini masalah malam mati, Raih Kanda batik matri Lebih baik anda diam di tempat Raih akan ke sana Kanda batik matri Kanda batik matri Kanda batik matri Tidak saya sangka Kanda batik matri Kanda batik matri Tidak batik matri Tidak batik matri Kanda batik matri Kanda Batik Matri Dinda, Bang Maaf, kalau membuat Kanda lama menunggu Tidak apa-apa, Dinda Tapi Tapi Siapa yang dibawa kabur naga gini tadi? Naga gini? Ada yang membuat Kanda bingung? Iya Tiba-tiba saja naga gini muncul Dan langsung menerkam Dinda Prabu Angling Dharma Lalu Dia kabul Diterkam oleh naga gini Adalah Resi Mahasura Ananda Pati Empu Guru Pertemuan Ananda Pati Dengan Ananda Prabu Angling Dharma ini sangat penting Aku dan kakang empu Mahasura Terpaksa harus bersiasat agar naga gini tidak mengganggu Empu Mahasura membuat upo sebagai saya Iya Berarti Naga gini sudah lama mengikuti saya Guru Iya Dan Apa yang harus kita lakukan sekarang Guru? Tidak ada pilihan lain Kecuali cepat kembali ke Malwapati Lalu bagaimana dengan Sang Guru Resi Mahasura? Itu urusan orang tua Biarkanlah Terima kasih Guru Kustipati Saya sudah menepati janji saya Kustipati Terima kasih Prakuloporo Mau kau apakan lagi aku naga gini? Akan aku hancurkan kamu Halo guys Bagi yang berkenan Bantu like ya Agar kami bisa update video selanjutnya Terima kasih Selamat menonton Aji selenang sewo Kamu pikir aku akan ngelunak Ang Lindarna Dan kamu pikir aku akan tertarik padamu Tentu saja kamu tidak akan tertarik padaku diri naga gini Apalagi setelah tahu Siapa aku sebenarnya? Aku harus tahu Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu? Aku Empu Mahasura Empu Mahasura? Gurunya Ang Lindarna? Iya Kenapa ini yang pengurusan pribadiku? Aku mengasihanku Sang Dewi Kenapa Sang Dewi masih mengobarkan dendam lama Sedangkan Sang Hyang Naga Pertala Kini menantimu Diserambi nyeruananya Dia ingin Nyi Dewi menyusulnya Bagaimana bisa aku menyusul Kalau keadaanku sudah calut marut begini? Bagus Kalau Nyi Dewi sadar akan keadaan Hanya mereka yang sadar akan keadaannya lah Yang akan mampu memperbaiki dirinya Aku tidak mungkin memperbaiki diri Aku sudah hancur Tidak Nyi Tidak Nyi Dewi belum terlambat Tidak ada kata terlambat untuk bertobat Jangan coba-coba menasehatiku Mbu Mahasura Aku tidak akan mendengarmu Karena kamu pasti berpihak pada Ang Lindarna Penyakau Mahasura Tenang dulu Nyi Dewi Kita belum selesai bicara Aku tidak ada urusan denganmu Mahasura Urusanku dengan Ang Lindarna Maaf Kuperingatkan sekali lagi Jangan ganggu anak prabu Ang Lindarna Minggir kamu Mahasura Lepaskan aku Di jeratmu Mahasura Lepaskan aku Maaf naga Aku tak akan lepas jeratmu Kenapa Karena aku ingin kamu jatuh di tempat Dan merenungkan segala apa yang telah kamu perbuat Tidak Tidak Mahasura Percaya langgan ini Kamu akan segera mendapat hikmah dari perenungan diri Yang akan kamu lakukan Jangan khawatir Aku akan kembali Kecepat kamu Mahasura Kurang aja Awas kamu Mahasura Kamu pikir aku tidak bisa lepas dari jeratmu ingatmu ini ya Tidak Awas kamu Mahasura Kurang aja Kamu Tidak... 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 Penjaga? Ya, pendekar Ambil Ambillah Kalian penjaga perbatasan Lebih pantas menerima kalung itu daripada kami Terimalah Sebagai tanda pengabdianmu selama ini pada adik pati tambak moyo Terima kasih pendekar Terima kasih pendekar Terima kasih Kita mau kemana sekarang? Aku harus mencari anakku dulu Terserah, kita tetap bersama atau berpisah Lebih baik kita bersama dulu Ya, ke kanan Halo guys Bagi yang berkenan, bantu like ya Agar kami bisa update video selanjutnya Terima kasih Selamat menonton Tunggu dulu Kami tidak mengundang pendekar Kami bukan pendekar, Kek Tapi, sepertinya Jangan khawatir Kami hanya ingin menonton Kami tidak akan mengganggu Boleh kan? Kalau begitu, silahkan masuk Awasi mereka Ya, cepat Kami tidak akan mengundang pendekar, Kek Kami tidak akan mengundang pendekar, Kek Tunggu dulu Kami tidak akan mengundang pendekar, Kek Coba lihat jalan-jalan kisipan. Iya, mereka sedang menjauh jalan. Tapi untuk apa? Untuk siapa? Masjid! Lepaskan! Guru! Guru, Pak Mas Ali. Kamu mengenangku. Saya Koko Guru. Saya satu-satunya murid yang selamat dari sekambah pelang. Sewaktu sekambah pelang menyerang panepokan, Guru. Lalu kamu menetap dan tinggal di sini? Iya, Guru. Apa sebenarnya yang kalian perebutkan? Dan kenapa para pemuda mau saling diadu? Kami ingin mendapat gelar pendekar, Guru. Setelah mendapat gelar pendekar? Kata kami tua. Akan ada senopati yang akan membawa kami ke malapati. Kami akan dijadikan seorang bayangkara negara Guru. Tapi nanti dulu. Saya belum kalah. Saya akan maju lagi. Ini tugas kami. Biar kami yang ngurus. Ayo, angkat. Ayo, angkat. Ayo. Ayo kita lihat. Mari bawa kemana nih, ya? Ya. Lihat, sudah begitu banyak korban. Ini pembantai yang namanya. Kelihatannya begitu. Lihat. Selamat datang, Gusti Pati. Gusti Pati? Sasa saja kalau kedua kaki tangan sengkang baplang itu dihormati sebagai pati oleh orang yang tidak tahu. Tapi desa ini masih wilayah Malapati. Hanya ada satu pati Malapati yang harus mereka hormati. Yaitu Gusti Pati, Batik Mati. Beratilah terjadi sesuatu yang tidak beres. Kita bagi tugas. Aku mau mendengar pembicaraan mereka. Kamu kasap kusuk sama sekuku dan para korban. Kita harus tahu proses apa yang terjadi. Sebenarnya. Halo, guys. Bagi yang berkenan, bantu like ya, agar kami bisa update video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menonton. Buaya liar adalah watak aslinya. Jadi percaya lah. Dia tidak akan bisa dikalahkan. Tak mengajak. Jadi kalian sengaja hancurkan para pemuda agar mahu mati dengan para penelusnya. terima kasih. Terima kasih. Kuku menang. Saya ingin ia menjadi salah satu bayangkaran negara yang berdasar dengan kisah ini. Tapi... Kidemu sudah menipu kamu itu, Wong. Kidemu menipu saya? Iya. Kidemu telah bekerja sama dengan kelompok sungkan baklan. Hidupanning untuk mendapat sebutan pendekar. Dan menjadikan pemuda di sini menjadi prajurit Mawapati adalah omong kosong belaka. Kalau begitu, untuk apa pertandingan itu diadakan? Untuk membunuh dan menghancurkan kekuatan para pemudanya. Menghancurkan pemuda? Iya. Lihat para korban itu kami tua. Haruskah calon prajurit dikulat cacat? Lupa dalam atau mati seperti yang kami tua lihat dengan mata kepala sendiri? Gembor. Si Gembor. Siapa Gembor? Kenapa Kidamar menjadi risau? Gembor anak Kidamar. Dia juga ikut bertambung. Menasih, pembatalkan barang, pembatalkan padanya. Dan, pembatalkan barang. Tidak, pembatalkan barang. Luka hitam Ini harus kenapa lah ke dekansi ya Saya sudah menaruhnya untuk itu Ini uji tanding calon prajurit Bukan untuk pendekar Iya, iya Ini pertandingan prajurit Yang sudah menjadi pendekar Keluarlah Biar kami tidak berluka Dan tidak Tunggu Tunggu perjelasan saya Kedemir, lihat dia Apaan dia adalah berwarna hijau? Saudara-saudara Dia bukan manusia Akan saya buktikan Kalau dia siluman Kita harus menutup rahasia ini Jangan lupa Tangkap dia Percayakan dia Dia harus bertanggung jawab Atas pembantian pemuda kita Mereka juga sudah Ayo Lihat, siapa itu? Itu keranda seba Halo guys Bagi yang berkenan Bantu like ya Agar kami bisa update video selanjutnya Terima kasih Selamat menonton Kenapa bisa bebas? Aku memang membuang Tapi aku tidak mengingatkan Dan membencarakannya Jadi kalau pendekar itu Kini kembali Berada di tengah kita Memang itulah yang harus terjadi Bawa si kekar itu Bukah dapatku Baik yang melihat Ayo kutangku Sang rendah seba Kami hadapkan kekar sesuai dengan perintahmu Bukah dapatku Hei, gini Kekak Ia yang melihat Ayo kita Sekarang Tepat Bukah Sudah selesai Sudah cukup Kembali Lama Terima kasih. 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 Selamat menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.